Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara transfer koin kripto dari aplikasi Binance ke Bybit ya. Oke, disini kita sudah masuk di Binance. Dan kita akan coba transfer salah satu koin yang ada di dompet aku ya. Misalkan aku mau transfer koin BNB aja. Oke, nah jika sudah disiapkan koin mana yang mau ditransfer, langkah selanjutnya kita buka aplikasi Bybit. Oh iya, dan buat kamu yang belum punya akun Bybit ataupun Binance, bisa daftar dulu aja ya. Untuk link pendaftaran dan juga kode referralnya aku taruh di deskripsi video ini. Oke, jika sudah masuk di beranda awal aplikasi Bybit. Selanjutnya kita masuk ke aset. Nah, disini di perdagangan terpadu bisa dilihat ya aku tidak memiliki koin BNB ya. Kita coba transfer ke sini untuk sebagian koin BNB dari aplikasi Binance. Oke, nah di aset saya ini atau di dompet ini, silakan klik setoran. Kemudian pilih deposit kriptok. Silakan cari koinnya. Aku mau deposit BNB. Nah, koinnya ini. Untuk jaringannya, opsinya cuma ada satu BP20, jadi kita pilih yang ini. Karena aku juga sengaja menggunakan yang jaringannya BP20 biar lebih murah. Oke, jika sudah seperti ini. Koinnya BNB, jaringannya BP20. Kemudian ada barcode dan juga alamat dompet. Bisa di scan ya, namun karena aku menggunakan handphone yang sama, jadi kita salin aja untuk alamatnya. Silakan disalin. Oke, jika sudah berhasil disalin, kita kembali lagi ke aplikasi Binance. Kemudian pilih tarik. Nah, disini di dompet, pilih tarik. Koinnya BNB. Pilih kirim melalui jaringan kripto. Untuk alamatnya silakan ditempelkan ya. Nah, ini alamat yang tadi disalin. Kemudian untuk jaringannya, gunakan BP20. Ingat ya, jaringannya harus sama. Kemudian untuk jumlahnya, mau berapa BNB nih? Untuk minimanya itu, 0,001. Oke, misalkan aku mau tarik 0,1 aja ya, untuk contoh. Nah, seperti ini. Kemudian untuk biaya jaringannya 0,006 BNB. Jika sudah aman semuanya, klik tarik. Kemudian silakan cek lagi di konfirmasi order untuk jaringannya, alamat, jumlahnya. Jika sudah sesuai semuanya, pilih konfirmasi. Kemudian silakan masukkan aplikasi pengautentifikasi ya. Di sini aku kodenya menggunakan Google Authenticator. Oke, kita masukkan dulu 6 digit kode dari Google Authenticator. Oke, kita masukkan dulu ya untuk kodenya. dan penarikan sedang diproses ya. Silakan tunggu aja dalam beberapa menit, biasanya langsung masuk ke yang menerima. Kita coba repress. Oke, masih diproses. Tunggu dulu. Oke, setelah menunggu beberapa menit, untuk penarikannya sudah berhasil ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita buka lagi aplikasi Bybit-nya. Kita cek apakah sudah masuk atau belum ya. Masuk ke aset. Nah, di sini di pendanaan, bisa kamu lihat ya, ada 55,58 USD. Dan ini merupakan BNB ya. Bisa dilihat. Ada BNB sebesar 0,0994. Sekian-sekian. Oke, jadi sudah masuk ya ke akun pendanaan. di aplikasi Bybit. Jika mau dipindahkan, bisa pindahkan ke spot ya. Tinggal di transfer aja seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk cara transfer koin kripto dari aplikasi Binance ke Bybit. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silakan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.